musik 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 kondongan kali ini artinya pertandingan antara PSDS sekarang United di gile sementara waktu itu juga ada layak sih layak kira-kira nggak layak betul nih kau lepawang wawang 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 tipe media arjuna manajer arjuna wawang Saya antara PSMS melawan PSAD, saya belum tahu. Halo, lihatlah. Hah? Seger aku bang. Sepertinya masih menggenangi ya, saya pikir panitia harus membuat sebuah terobosan ini. Dan ini juga masukan juga buat Pempo ya, Pempo Kota Medan, buat Dispora ya. Mudah-mudahan ini bisa tidak terjadi hal seperti ini lagi ya. Lagi sampai Liga lagi nanti mulai, ini kan agak malu ya. Karena ada dua tim Sumatera Utara di sini yang tanda kutip merental. Yaitu PSMS Medan dan Karo United. Kita berharap mudah-mudahan tidak terjadi berulang seperti ini gitu. Walaupun kalau di MotoGP pakai Rara, mungkin kita bisa pakai Riri. Iya, iya, iya. Ini juga anak-anak bola, mudah-mudahan next mereka menjadi pemain sepak bola terkenal juga ya kan. Awak pun bangga pernah nyorot mereka ya kan. Nanti next sudah main di Persija. Eh, PSMS ya. PSMS tuh PSDS kok. Nggak tahu ya, penting siap aja di mana ya. Oke, penting cuan ya. Iya, iya, iya. Tunggu, 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 tunggu. Lihat masih tegenang juga ya. Padahal sementara Karo United sudah leading 2-1 tadi. Kita coba tanya-tanya. Itu lah sama pemain, mantan pemain futsal MD49. Ter, apa ya. Berbeda jarak, apa namanya, terpisah oleh kerangking. Siapa yang ngasih kacang? Kawa atau agung? Kalau kacang dikasihkan berarti peliharaan yang... Aku yang ngasih banget. Berarti kok King Kong ya, Bia? Gimana kalau sebagai tukang sorot lah dari Arjuna TV, Gimana kalau lihat tadi pertandingan antara PSDS melawan Karo United? Kurang berkembang permainan lah. Karena lapangannya tergena. Kalau dari skor kalau lihat PSDS tertinggal, Gimana menurutmu? Kalau pertandingan tadi kurang apa PSDS? Kurang apa? Konsentrasi. Oh gitu. Biasa itu. Tapi partnya ditunda ya, berarti besok siaran lagi ya? Belum tahu. Belum tahu ya. Gigi atau memang gaya gitu? Cedera ya? Sekarang ngeo. Amal. Ini DSP-nya ya. Kita lihat inilah ya. Sudah ada ngetes-ngetes dari pemadam. Ini pemain dari PSDS sudah berjalan semuanya. Sudah turun mereka. Kita berharap pertandingan terjadi berjalan dan menarik ya. Dan jauh dari cedera banyak pemain-pemain. Karena jujur animo juga luar biasa. Kita lihat panpel juga nih ya. Bang Siwa siapa yang gak kenal beliau. Ini orang baik, ini orang baik. Kita lihat apa yang akan dilakukan. Ada juga Pak Bembeng di situ. Ada Pak Rautman. Ada Pak Pesta. Ya Pak Rautman juga nih ya. Pak Rautman mengecek lapangan teladan. Ada juga Bang Yono di sana. Apa yang dilakukan. Apakah bekerja sama dengan PDAM? Eh PDAM. Pemadam kebakaran untuk menghisap mungkin. Kita dengar. Stadion sudah dipenuhi oleh suara-suara dari supporter PSAD. Luar biasa. Sementara supporter PSMS mungkin belum hadir ya. Dari selatan maupun dari utara. Tapi kita bisa melihat bagaimana fanatisme yang diciptakan oleh tim. PSAD. Bahkan ada juga di skambal nanya. Kenapa sih PSAD gak masuk tim pro aja. Kata ini mungkin akan kita tanyakan langsung kepada Kusaragi nanti ya. Sebagai pelatih dari PSAD. Karena bisa dikatakan animo luar biasa ya. Bahkan tadi aku hujan-hujan mereka udah. Mohon maaf satu truk. Berapa truk mereka berdatangan. Dan kita lihat juga. Para ajudan dari gubernuran. Sepertinya sudah siap-siap. Mungkin Pak Edi Ramayadi akan datang untuk. Melihat pertandingan PSMS Medan. Karena bagaimanapun juga. Beliau tentunya ingin melihat PSMS Medan. Bermain baik gitu. Kita tidak usah ragukan lagi artis sportifitas. Menurut Pak Edi Ramayadi. Tapi tentunya. Permainan cantik. Permainan yang benar-benar bisa. Memperlihatkan kita pantas Liga 1. Akan menjadi sebuah jawaban di pertandingan melawan PSAD. Sementara PSAD adalah tim amatir. Yang berisi banyak pemain profesional. Kita lihat apa yang dilakukan di lapangan. Oleh tiga orang dari damkar. Sepertinya pemadam kebakaran. Dan mobil dari pemadam kebakaran juga sudah hadir. Kita lihat mobil dari pemadam kebakaran. Juga sudah masuk ke lapangan. Mungkin disini akan menghisap. Menghisap Mama. Apa namanya itu? Ya menghisap lah ya. Menghisap air. Itu lah deh ya. Cecak ya. Menghisap air. Bang Stepanus juga sudah hadir disini. Sehat Bang. Nanti ketemu kita. Gimana? Ketemu Sinan. Wah ha 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 amin. Daripada dia hancur semua Bang. Daripada hancur semua. Kita lihat sepertinya sudah ada dua orang pemadam kebakaran. Kenapa Bang? Kenapa tinggal? Apa yang tinggal? Astaga Bang. Untung belum rame. Biasanya yang sembilan kan Bang? Gateng lah. Dia ya dateng. Itu kejarasannya. Jadi bagaimana melihat. Abanglah sikit Bang tipis. 2-1 menang. Bagaimana menurut Bang Stepanus? Sementara waktu. Belum ya? Masih ada 60 menit lagi. Kalau menurut Abang gimana anak-anak bermain setelah kemarin dikanvaskan PSMS? Ini gampang. Dan kemarin cocah-eceh. Jumlah final ini. Oke Bang. Oke cocah Bang Nus. Jumlah. 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 Itu adalah sek tim dari para United ya. Ya itulah cakap-cakap anak muda. Mudah-mudahan juga. Ya kita berharap siapapun di partai final yang pantas untuk menang lah ya. Kembali lagi Pak Raudman disini masih... Ini dilakukan kan? Enggak. Kita lihat. Apa yang akan dilakukan. Mungkin mencari lobang disana untuk mengisap air-air ya. Yang tergenang di lapangan Stadion Teladan ini. Sementara semakin banyak memadati para tentara-tentara Republik Indonesia dari PSAD yang tentunya akan memberikan pertandingan menarik, kesuguran menarik di malam hari ini. Buat Anda juga pencinta PSDS, apapun yang terjadi ini hanya partai uji coba. Jangan kita langsung mendeskreditkan tim. Dan saat ini ya seperti dikatakan Bang Stepanus tadi masih ada 60 menit lagi. Jadi waktu normal kisaran 50. Karena menit 42 ya Bang-Ibu ya. 40. Jadi masih ada lah mungkin 45 menit lagi atau 50 menit lagi ya. Kita lihat apa yang dilakukan oleh bergerak cepat ini anak-anak Damkar. Untuk bisa membantu kiranya menariknya pertandingan di Edirama Yedekup kedua ini. Kita lihat disini ya masih berusaha teman-teman dari Pemadam Pembakaran untuk membantu lancarnya pelaksanaan Edirama Yedekup ini. Walaupun pertandingan pertama antara PSDS melawan Karo United harus ditunda sampai besok pagi. Ya kita lihat disini ya. Ada Bang Kelat juga sana yang baju putih kalau kalian tahu tuh. Wah. Kita lihat. Oh itu ada dimasukkan ke salah satu ya. Ke salah satu pembuangan mungkin ini. Kita lihat. Sementara Pak Rahutman juga sudah siap-siap di sana. Sementara yang Anda dengar sayup-sayup adalah kelompok, bukan kelompok, mungkin pendukung dari PSAD yang semakin rame. Tadi di jalanan juga kuliah sangat rame sekali mereka. Kita lihat suara-suara gemuruh. Sementara kembali lagi di meja terhormat sudah ada juga buah-buah disediakan. Mungkin ini adalah menunggu kehadiran Pak Edirama Yadi mungkin dari salah-salah tugas beliau sebagai gubernur. Sumatera Utara. Ya. Asisten pelatih dari PSAD sudah siap-siap juga. Lalu ada Ari juga disini. Ari Panjang nih. Kawan aku satu kampus ini ya. Beliau ini termasuk orang kepercayaan dari Pak Edirama Yadi juga nih. Kita lihat ada komunikasi lagi di sana. Ada juga pelatih keeper karunetid, mantan karunetid ya. Bang Dede. Hah? Di mana? Oh iya. Kita juga melihat sepertinya sudah datang Pak Edir sepertinya. Jadi kalau sudah datang Pak Edir mungkin mau tidak mau pertandingan harus segera dilaksanakan mungkin. Ya gak lupa juga teman-teman yang sudah mengawal pertandingan bahwa polisi logistik ya logistik. Ciap malam ya. Ciap-ciap malam. Malah kita nanti dari ini aja dari Arjuna TV aja bang ya. Ya PSAD juga sudah bersiap. Sudah ada kun-kun yang disusun di sana. Pelidiri peranata dan juga sistem pelatih. Mudah-mudahan pertandingan segera kita gelar. Ada komunikasi sepertinya. Oh sepertinya. Oh ya kita lihat sudah dibuang langsung ya. Inilah salah satu cara teman-teman dari pemadam kebakaran membantu ya. Kita lihat. Sudah disusap semua. Oh ya. Sepertinya jangan pemanasan dulu diminta oleh Anitya agar kondisi lapangan juga tidak jelek ya. Karena kita takut kan ketika basah diinjak-injak oleh pemain. Maka akan jadi ketika kering kan jadi berbahaya juga buat pemain. Karena ini uji coba kita menghindari yang namanya cedera-cedera kan. Ini adalah proses pembuangan dari air-air yang tergenang di Stadion Teladan. Jadi mungkin ada titik di sana. Yang tadi yang di sogro-sogro abang itu tadi. Nah sogro-sogroan itu masuk mungkin dari bawah. Dia dialirkan. Nah dibuang kemari. Cocok ya. Ini cara pembuangannya dong-dongan ya. Cantik kali ya. Setelah dilakukan disedot airnya yang dari lapangan. Kondisi lapangan juga step by step sudah mulai mengering ya. Kita lihat. Tertinggal sekarang bagaimana pembuangan ini kemana gitu. Awak takut. Pembuangannya justru gak jelas pula nanti ya kan. Tapi aku yakin lah udah bagus lah itu semua. Rul. Pak Rul. Rul. Kita lihat semakin lama semakin... Apa ya. Genangan semakin mengecil ya. Tapi lakukan apa yang jatuh bang. Bang anak tunggal. Buat kali ya bang. Jangan-jangan bang ini adalah... Sebenarnya adalah tor. Di sana juga sedang mencari mungkin titik-titik baru pembuangan ya. Supaya pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan baik. Sementara wasit sendiri melakukan pengecekan kondisi lapangan. Kita lihat ada wasit yang memimpin pertandingan. Aku kenal si Indra. Sama si Tanjung di sana. Marobi tadi. Yang di awal-awal tadi dong-anggungan. Kenapa aku kenal? Karena mereka juga pernah memimpin Median Community League MCL. Yang dibuat oleh lokal football. Walaupun di lokal football aku pamit-pamit ya. Karena mungkin kesibukan. Ya aku juga punya kesibukan. Punya keluarga juga. Oh ya Pak Edi udah hadir rupanya. Pak Edi udah makan-makan apa? Pak Edi buah. Biar sehat Pak Edi ya. Lihat. Semakin dicari lagi titik-titik. Dimana mungkin bisa pembuangan ya. Untuk membantu. Oke itu ada orang-orang laporan hari ini.